Di sini terdapat sisi-sisi segitiga yaitu 8 cm X dengan 10 cm Nah, akan dicari nilai X yang tidak diperbolehkan Artinya nilai X yang mengakibatkan sisi-sisi ini tidak bisa membentuk segitiga Nah, ada pun syaratnya yaitu sebuah sisi bisa membentuk segitiga ketika memenuhi A tambah B lebih besar daripada C Dimana C di sini merupakan sisi yang paling panjang Kita bisa memisalkan untuk soal ini sebagai A dan X itu sebagai B Dan C di sini yaitu 10 cm yang merupakan sisi yang paling panjang di sini Nah, kita akan substitusi satu persatu opsinya untuk mengetahui mana yang memenuhi dan yang tidak memenuhi Yaitu untuk bagian A, di sini untuk nilai B 15 cm Maka kita bisa tuliskan 8 cm tambah 15 cm lebih besar daripada 10 cm Nah, ini dihasilkan 8 tambah 15 yaitu 23 cm lebih besar daripada 10 cm Artinya masih memenuhi syarat Kemudian untuk bagian B yaitu untuk nilai B 12 cm Kita bisa menuliskan 8 cm tambah 12 cm Nah, ini dihasilkan 20 cm ternyata masih memenuhi syarat Nah, kemudian untuk bagian C yaitu untuk B nya 7 cm Kita bisa tuliskan 8 cm tambah 7 cm lebih besar daripada 10 cm Ini hasilnya adalah 15 cm Ini hasilnya adalah 15 cm ternyata masih lebih besar daripada 10 cm Sementara untuk opsi D kita bisa melihat bahwa untuk nilai B nya yaitu sama dengan 1 cm Di sini dihasilkan nilainya adalah 9 cm ternyata melanggar syarat ini Dimana 9 itu lebih kecil daripada 10 cm Dengan demikian X yang tidak diperbolehkan itu adalah X sama dengan 1 cm Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton!